lagi tutorialnya pada video sebelumnya ada koreksi untuk judulnya itu ini harusnya nomor 9 menggunakan data geogason kalau kemarin itu nomor 11 harusnya nomor 9 sekarang kita lanjutkan dengan video ke 10 yaitu manipulasi fitur geogason jadi maksudnya seperti apa di video sebelumnya kita sudah membuat ini menampilkan geogason seperti ini bidang-bidang ada 4 ada 4 bidang kemudian kita coba tiap bidang ini kasih label misalkan ini bidang A bidang B bidang C, bidang D seperti itu tapi kita bikin dulu di geogason di sini ya kalau memang ini sudah hilang ini tinggal di open saja di sini open kemudian ada di folder apa kemudian disini asset geogason ini oke untuk memberikan properties nya kita klik saja ininya kebetulan saya sudah buat ini nama kalau kurang disini di klik add new add row disini namanya nama untuk properties nya nama value nya lokasi A kalau ini nama lokasi B kemudian ini nama lokasi C kemudian ini nama lokasi D setelah itu kita accept lagi ke geogason kemudian kita masukkan ke folder ke folder disini file nya dipaste disini saya sudah mempaste oke setelah persiapan file geogason nya selesai kita coba baca dulu disini ya alert kemudian disini fitur property property yes nama coba ya apakah sudah ada nah sudah kebacaan lokasi A lokasi B D lokasi B lokasi C jadi ini ini fitur ini properties nya apa tadi sudah kita kasih nama properties nya nama oke kemudian kita sudah dapat nih untuk memberikan label di di ini di bidang ini kita kasih marker saja kita kita berikan marker disini tiap-tiap bidang ini kasih marker dengan mengambil koordinat center dari bidang ini ya kita tambahin dulu markernya mana marker copy copy saja dari yang sebelumnya disini oke disini nah koordinatnya kita ambil dari center dari layar ya center dari bidang bidang tadi bidang A ini get bound get bound kemudian kemudian get center get center center oke ini jadi layer dot get bound get center jadi kita akan mengambil tiap bidang ini centernya mungkin ini disini atau disini yang ini disini disini ya kita coba oke sudah muncul betul markernya muncul di center di masing-masing center bidang ya disini disini ya perkiraan lah ya disitu ya kemudian kita sebelumnya udah belajar bagaimana meng-custom marker kita ingin jadikan marker ini jadi label misalkan ini tadi kan apa bidang A lokasi A lokasi B C dan D kita kasih custom aja propertiesnya icon misalkan ini icon label oke di kemudian untuk apa untuk cara meng-custom marker sudah tinggal di copy di yang sebelumnya ya disini tinggal seperti itu ini icon label oke kemudian di dalamnya kita kasih class name kita akan meng-custom nya kalau sebelumnya menggunakan gambar kalau ini menggunakan text kita masukkan dulu disini saya sudah buat sebenarnya disana di copy saja tinggal copy ya ini class name class name kita bikin di CSS CSS kemudian ini HTML ini nama menama bidangnya tadi nama lokasinya yang ini kita masukkan disini kemudian disini icon nya icon nya H B nya ini B lebar panjang kesini hanya 20 pixel oke kemudian kita bikin CSS nya kita bikin style nya disini seperti ini font size nya saya kasih 10 point kemudian color nya kemudian teka ligman center ya terserah kebutuhan teman teman mau seperti apa CSS CSS oke kita lihat dulu hasil nya error ada yang kurang layar gate center layar gate bond center icon icon label icon label oke add to map kita lihat apa yang terjadi apakah ada error ada error icon options asa dosis nama nama fitur properties oke tadi ada kesalahan disini kalau untuk label ya ininya div icon kalau custom markernya dengan gambar dengan icon ininya icon kalau untuk label itunya div icon oke gitu kita tes dulu ya sudah muncul disini sudah muncul lokasinya dan kita ubah warnanya ini gak kelihatan ini kita ubah warnanya color color figure misalkan warnanya ini kita copy kesini kita taruh di CSS style nya disini kontrol jadi nge-refresh nanti geogeson nya yang terbaru ya lokasinya sudah muncul kemudian bidang ini kita custom kalau saya kasih tunjuk ini tps misalkan .com produk kemudian oke nah ini kan poligon tapi ini nya putus-putus contohnya ini batas kabupaten batas nah kelihatannya batas kabupaten seperti ini putus-putus kemudian di tengahnya ini kita kosongkan tidak usah dikasih warna cara membuatnya tinggal disini dikasih style polygon nya sekarang dikasih style dulu ya disini style nya pad nya itu pad nya ini sebelumnya sudah belajar kan pad di mana pad pad disini di dock left dock kemudian disini ada pad kita menggunakan yang dash array sama link cap dash array dash array dash array link cap yang yang bentuknya seperti apa seperti ini atau seperti ini ada round square oke warnanya apa kemudian dash ini kalau ini panjangnya kalau ini lebarnya selalu B eh mana B kali H ya panjang panjang lebar panjang ini lebar tinggi tingginya tingginya oke dalam pixel kita lihat dulu hasilnya nah ini sudah sudah terputus putus garisnya kemudian kita hilangkan ininya fill 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 color disini ada properties namanya fill yang ini fill opacity untuk menghilangkannya kalau fill itu dalamnya yang ini kita lihat ini 50% ganti jadi 0% jadi hilang oke sudah seperti ini jadi ini untuk misalkan nanti membatas kecamatan atau desa keupaten kalau membuat garis putus-putus seperti ini oke itu saja untuk video yang ke 10 yang ke 10 ini jadi saya ulang ya saya ulang tadi untuk menampilkan label tiap bidang logikanya kita hanya menaruh marker saja menaruh marker kemudian koordinatnya ambil dari layer itu sendiri kemudian di custom di custom markernya untuk ini untuk custom markernya ini deep icon kalau pakai gambarkan icon kalau ini div icon kemudian kasih class name classnya CSS biasa kemudian HTML HTML ini fitur properties nama ini yang ada di geogeson yang ada di geogeson disini ini nama ya oke kemudian yang keduanya kita membuat style tambahan style untuk polygon yaitu ini dasari dan link cap kemudian opacity hasil akhirnya seperti ini oke mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk manipulasi fitur gezen khususnya polygon sampai disitu untuk polyline juga sama polyline sama ataupun marker juga sama hanya kalau marker kan tidak ada tidak ada garis-garisnya untuk polyline sama hampir sama dengan polygon cuma tidak ada fill ininya fill ini jadi hilang nanti silahkan teman-teman saja dicoba coba untuk selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba membahas ketika fiturnya di klik ini di klik ini ya klik kita muncul detailnya propertisnya muncul kemudian gambarnya muncul kemudian dihubungkan dengan database oke semangat diikutin saja terima kasih